Menjadi seorang pelari ultra tidak hanya butuh kesiapan fisik, semangat tinggi dan juga tekat baja juga dibutuhkan agar dapat meraih garis akhir. Betul sekali Taufik, bicara tentang pelari ultra berarti kita harus menyinggung sosok yang satu ini, yaitu Hendra Wijaya. Dia adalah pelari ultra yang telah menjajal berbagai medan lari di berbagai penjuru dunia. Betul sekali Amane, dan ratusan kilometer ini ia tempuh dalam satu pertandingan. Dan baginya, kekuatan fisik penting namun kekuatan mental lah yang lebih berperan. Saya tidak pernah puas mencapai sesuatu, saya ingin selalu bertambah-bertambah. Jadi dalam jiwa saya itu sudah tertanam jiwa ultra dalam segala lini kehidupan. Saya Hendra Wijaya, saya tinggal di Bogor. Saya pengusaha garmen di Bogor juga, tidak jauh dari rumah. Saya sekarang menyenangi lomba-lomba endurance. Awalnya sih dari suatu kecelakaan jatuh di sepeda. Pada tahun 2008, saya mengalami patah tulang di tangan, kiri kanan. Saya harus pasang pen, sampai saya berpikir bagaimana caranya saya bisa sembuh secara cepat. Nah, dari situlah saya mulai berlari, yang kata anjuran dari dokter atau teman-teman, supaya beraktifitas, supaya lebih cepat merekatkan tulang, supaya cepat sembuh. Memang saya menyukai alam ya, menyukai alam. Kemudian menyukai tantangan, juga senang menikmati atau suatu tempat atau destinasi yang belum, atau kira-kira yang saya tidak akan peroleh jika tidak dengan cara mencut lomba. Lomba pertama yang saya lakukan itu justru langsung 100 km di Sandown Ultramarathon tahun 2011, bulan Juni di Singapura. Saya tidak tahu berlari 100 km itu persiapannya seperti apa. Saya harus beristirahat sebelum lomba juga saya belum tahu. Saya taunya semakin capek, semakin bagus untuk berlatih. Itu saja yang saya tahu. Yang terakhir itu pada bulan Maret di Kutub Utara, lari 566 km dan dalam waktu 8 hari, itu semua saya katakan not just running, but survival, bukan sekedar lari, tapi mempertahankan hidup. Kemudian makanan sudah harus siap untuk 8 hari, kemudian, oh 162 jam, terus kemudian harus bawa obat-obatan, semua itu harus kita bawa pakai gerobak yang beratnya 40 kg. Seperti itu, itu yang paling berat. Tapi setelah itu saya pikir saya akan mencari tantangan yang lebih berat lagi. Yang menjadi saya capek, babak belur, sehancur-hancurnya justru di Tour The Giant, 330 kg di Itali. Kaki kiri saya jempol itu sampai hitam, mementur batu, sakit. Akhirnya saya menopang pakai kaki kanan, akhirnya dengkul saya, dengkul saya seperti hancur lah gitu ya, sudah perlu turunan, benar-benar sakitnya minta ampun. Puas apanya gitu, ya sudah puas. Itu yang saya cari, ya tentunya tantangan. Kepuasan itu adalah pribadi, tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Tahun depan, namanya Transpirenia, 900 km, dan elevasinya 56 ribu, itu berlarinya 400 jam, 16 hari 16 malam, tanggal 18 Juli sampai 4 Agustus. Seharusnya dengan lari 16 hari 16 malam di pegunungan, saya sudah bisa ngebayangin Tour The Giant aja, saya hancur, kaki hanya berlari 330, itu hancur, ini tiga kali lipatnya, saya sudah ngebayakan, kaki saya bakalan hancur lagi. Kata orang, saya buang duit, buang duit 2 miliar. Ya, kalau misalnya rata-rata, satu lomba itu sekitar 50-60 juta, 60 juta kali 30-an race, itu kan kalau di dalam sekitar 4 tahun ini, mungkin saya sudah 20 miliar. peran fisik bagi saya itu hanya 20 persen, 80 persen adalah kekuatan pikiran saya. think ultra, berpikir ultra, ultra bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, di karir kita, ultra bisa diterapkan atau diimplementasikan kepada lomba, misalnya lomba endurance. Nah, satu hal lagi, ultra, ini mungkin sesuatu yang mengada-gada. Saya ingin ultra untuk ibadah. Terima kasih telah menonton!